Niat hati ingin mencetak gol panenka dari titik putih seperti Zidane, pemain ini malah gagal total dan dimarahi oleh timnya sendiri. Kejadian itu terjadi di lanjutan Liga 1 Rumania, ketika Juventus yang berkostum putih biru melawan Steau Bukares yang berkostum merah. Pada babak kedua tambahan waktu, Steau Bukares masih unggul 2-1 atas Juventus. Masuk menit keempat tambahan waktu, Juventus mendapat tendangan bebas dan berujung penalti. Hal tersebut terjadi karena salah satu pemain Steau Bukares handsball di kotak penalti. Inilah kesempatan terakhir bagi Juventus untuk menyemakan kedudukan, karena tambahan waktu 4 menit telah lewat. Jorge Kalintaru yang sebagai Algojo pun mengambil tendangan penalti. Namun disayangkan, niat hati ingin mencetak gol panenka dari titik putih seperti Zidane. Pemain ini malah gagal menyelamatkan timnya dari kekalahan. Saat permainan berakhir, beberapa tim Juventus tampak kesal kepada Jorge Kalintaru, karena kesempatan untuk menyemakan kedudukan tidak ia manfaatkan sebaik-baiknya.